Menteri Agama imbau warga laksanakan salat idul fitri di rumah saja. Informasi lainnya, polisi tutup kiosk yang viral sebabkan kerumunan di Tamrin City. Rakyat informasi ini kami rangkum dalam News Flash. Lapak pakaian muslim bernama toko Kalisa di lantai 5 Tamrin City ini, Senin lalu videonya jadi perbincangan di Jakarta Maya lantara sebabkan kerumunan. Warga rela berdesakan demi berburu hijab jenis pasmina pelisket yang hanya dijual di toko tersebut. Pasmina pelisket ini memang tengah tren ditambah harganya yang mirip. Kerumunan pengunjung itu pun meresahkan lantaran abaikan protokol kesehatan. Polisi dan pengelola Tamrin City sejak selasa kemarin menutup operasional toko antisipasi kepadatan kembali terjadi. Menteri Agama Yakut Kholil Komas bolehkan pelaksanaan salat idul fitri di lapangan terbuka. Asalkan lokasi yang dimaksud sudah berstatus zona hijau atau kuning dari COVID-19. Jika masih berstatus zona merah, Sang Menteri Imba Warga jangan memaksakan salat idul fitri berjamaah di luar rumah. Dan sarankan salat idul fitri di rumah saja. Salat id hanya boleh dilakukan di zona hijau dan kuning. Itu pun dengan protokol kesehatan dengan pembatasan 50%. Karena salat id ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah sementara menjaga kesehatan, menjaga keselamatan diri, keselamatan keluarga, dan lingkungan itu hukumnya wajib. Tim Balai Pengawasan Obat dan Makanan Mataram menggerabak rumah di Kelurahan Penatoy, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Yang ternyata pabrik kosmetik ilegal. Menggerabakan dibantu Satuan Narkoba Polres Bima Kota. Di TKP, aparat temukan ada 16 jenis kosmetik ilegal yang jumlahnya mencapai 2.000 buah. Dugaan sementara nilainya mencapai 300 juta rupiah. Kebanyakan yang diproduksi adalah jenis krim kumuti dan krim perlindungan yang dipakai kaum hawa siang serta malam hari. Penyelidikan sementara, kosmetik ilegal ini dijual ke wilayah Bima dan Dompu. Tim Liputan melaporkan untuk Narko. Terima kasih telah menonton!